Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Atletico Madrid kalah dari Bayer Leverkusen pada lanjutan Liga Champions akibat gol di menit-menit akhir. Laga Leverkusen versus Atletico Madrid telah digelar di stadion by Arena Leverkusen Jerman pada Rabu Dinihari. Hasilnya, Atletico Madrid harus pulang dengan tangan hampa karena mereka taklu 0-2 dari Bayer Leverkusen. Kekalahan ini cukup menyakitkan karena Atletico awalnya bisa menahan tim tuan rumah hampir sepanjang pertandingan. Namun pada menit-menit akhir, Atletico Madrid kebobolan 2 gol sekaligus. Pertahanan mereka runtuh hanya dalam kurun waktu 3 menit. Gawang Atletico Madrid jubol pada menit ke-84 akibat lesakan gelandang Bayer Leverkusen Robert Andridge. Ia menuntaskan umpan tarik Jeremy Frimpong dengan sepakan first time kaki kanan mendatar yang tak mampu dicangkau keeper Atletico, yaitu Ivo Garbage. Tiga menit berselang. Pada menit 87, Atletico kembali ke pebolan. Kali ini akibat gol sayap kiri Leverkusen, yaitu Moussa Diaby. Diaby melakukan penyelesaian akhir dengan kaki kiri dari dalam kotak penalti, usai meneruskan umpan silang Frimpong. Dua gol Bayer Leverkusen tidak mampu dijawab Los Rociblancos, sampai peluit akhir dibunyikan wasit. Bagi Atletico Madrid, ini adalah kekalahan pertama mereka di grup B Liga Champions musim ini. Sebelumnya pada match day pertama, pasukan Diego Simon menang 2-1 atas FC Porto. Sebaliknya, Bayer Leverkusen berhasil memetik 3 poin perdana, usai menumbangkan Atletico Madrid. Atletico Madrid saat ini bertengger di peringkat ketiga grup C dengan koleksi 3 poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Bayer Leverkusen menempati posisi kedua dengan jumlah poin identik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!